Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah fungsi ini. Misalkan kita punya nilai fungsi adalah y menjadi 2x kurang 5. Nah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita substitusikan nilai ini ke dalam fungsi yang ditanyakan, yaitu yang ini. Sehingga kita akan punya nilai x kuadrat ditambah y kuadrat, di mana y nya adalah 2x min 5 di kuadrat. Nah kemudian tinggal kita hitung, kita buka disini, jadi x kuadrat tambah 4x kuadrat min 20x ditambah 25. Berarti kita punya persamaan yang adalah 5x kuadrat dikurang 20x ditambah 25. Nah perlu diketahui jika kita punya persamaan kuadrat, itu ax kuadrat tambah bx tambah c, jika nilai a nya bernilai positif, maka kurvanya akan berbentuk seperti ini, di mana akan ada titik minimumnya. Dan untuk titik minimumnya, atau nilai x minimum, atau x puncaknya, itu bisa didapatkan dengan rumus min b per 2a. Sedangkan untuk y puncaknya bisa didapatkan dengan rumus min dalam kurung b kuadrat min 4ac per 4a. Nah disini kita tinggal masukkan saja, karena yang ditanya adalah nilai, berarti kita tinggal masukkan y puncaknya. Berarti yp sama dengan min b kuadrat, b itu adalah koefisien dari x-nya. Berarti kita akan dapatkan b-nya adalah negatif 20 di kuadrat. Dikurangi 4 kali a, a nya adalah 5, dikali c nya adalah 25, dibagi dengan 4 kali 5. Nah disini kita akan dapatkan hasilnya adalah negatif kali 400, dikurangi dengan 500, dibagi dengan 20. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif dari negatif 100 per 20, atau nilainya adalah 5. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.